kita kedatangan paket nih isinya handguard rcb yang gue pesen di shopee jangan lupa ya sebelum nonton video ini yang belum di subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya ya kita langsung unboxing aja sebenarnya motor gue udah pasang handguard juga sih cuman gue kurang suka sama modelnya terlalu pasaran Nah gua ngelihat rcb ini keluar dengan model model yang bagus ya ya mirip-mirip sama otogipi makanya gua suka enggak terlalu besar juga Hai seberair cb ini keluar ini untuk tipe yang kedua nih gitu tipe pertamanya ada cuman harganya mahal kalau nggak salah sekitar satu jutaan untuk kanan aja ya sebenarnya yang dipakai buat balap tapi untuk kanan aja sih kalau versi kedua ini Hai apaan kanan kiri ya yuk kita lihat bahannya Hai ini kemasannya menarik ya aman dia ada pelindung busanya Hai ini tuh bagus ya bahannya ini bukan aluminium ya kayak plastik apa nih lon-nilon gitu dia kayak ini antipatah nih ini mirip-mirip yang dikeluarin sama dealer Honda yang ori ya itu kalau nggak salah yang kanan aja yang Honda ngeluarin harga 350.000 untuk CBR 250 nya tuh dia ada logo rcb seperti biasa ini buat untuk menceng ini banyak kokoh sih walaupun dia enggak terlalu besar ini dia penampakannya ya Hai dapat kunci L juga untuk menceng ini gua kalau pasang handguard ini selalu gua pasang lagi nih balansernya Hai jadi bautnya kan pendek tak diganti yang panjang jadi gua harus beli baut yang panjang lagi sekitar 8 cm lah baut M6 yang stand-list mereka cepet karat Hai coba dilanjut Hai yuk kita buka dulu bawaan dari RCB-nya sebenarnya ini bisa langsung dipasang di semua motor ya cuman gua lebih nyaman aja untuk pakai balanser biar nggak geter gitu setangnya Hai cuman kan masalahnya kalau di motor CBR itu ada jarak ya ada jarak sekitar dua senti dari setang ke handguard gitu jadi harus pakai apa namanya boss-bossan dan gua bikin boss-bossan itu dikong bubut banyak Hai bautnya kurang panjang sih kalau menurut gua kalau untuk di CBR jadi baut ini kurang panjang jadi enggak bisa nyampe ke balanser rata-rata untuk semua motor dratnya drat 10 mili ya atau baut 10 kalau di kunci L namanya M6 ke dratnya cuman ada beberapa motor yang M8 atau drat 12 ya untuk CBR ini dratnya M6 nih baut yang panjangnya cuman ini salah beli gua ini yang 6 cm ini di bekas yang lamanya ternyata enggak bisa enggak nyampe Hai ya mau nggak mau gua tonen dulu ya terpaksa nunggu satu hari jadi bikin video ini Hai gua dua harian ya mudah-mudahan besok paket bautnya cepet sampai Hai hati rebaut yang panjang sampai ini jadi kayak gini handguard ini baut yang ini enggak nyampe nih ini nemu senti itu enggak nyampe kan jadi handguard pasang bos buat apa sih klaim buat ngencengin terus kasih mur di langsung dipasang balansernya ya lanjut ini proses pemasangan ya langsung aja dimasukin ke dalam ngencengin langsung aja dikencengin pake apa namanya L5 wangangnya ya bautnya buat M6 atau drat 10 dikencengin aja langsung di setting dulu aja gimana pasnya ini handguard sebelah kiri udah kepasangnya nih penampakannya nih kita tinggal pasangnya sebelah kanan terlihat bagus ya ini selera ya cuman gua suka aja sama modelnya ini tinggal masangnya kanannya cara pemasangannya sama aja tinggal dimasukin aja sampai mentok dan fungsi yang gua bikin di tukang boot itu tuh supaya enggak mentok sama gas tuh tinggal kencengin aja dia mengembang dia otomatis kenceng ya ini penampakannya sudah terpasang kanan kirinya ya ini penampakan dari sebelah kanan terlihat menarik ya ya balik lagi ke selera ya sukanya kayak gimana ini penampakan dari atas yuk terima kasih yang udah nonton video ini jangan lupa yang belum subscribe dulu kalau video ini berguna silahkan share oke terima kasih jadi